Hei Go-Go Friends, kalian tahu gak sih kalau ikan ternyata bisa sakit loh? Weh, kok bisa ya? Seperti sahabat kami si Carlo yang udah beberapa hari ini gak mau makan, dia juga lemas dan malas-malasan deh berenangnya, maunya rebahan aja di kolam. Untuk mengetahui sakit apa sih Carlo ini, om dokter sengaja memisahkan Carlo di kolam sendiri, biar gak nularin yang lain. Selain gak mau makan, di bagian kepala juga ada bercak-bercak. Duh, semoga kamu baik-baik aja ya Carlo. Ikan Oscar itu dilaporkan oleh perawatnya bahwa dia sudah tidak mau makan selama kurang lebih dua hari. Terus badannya ditemukan luka-luka dan kepalanya seperti berlobang. Om dokter membawa Carlo ke laboratorium untuk diperiksa airnya terlebih dahulu. Apakah masih aman untuk berenang atau membahayakan untuk kesehatannya? Kalau menurut om dokter, hasilnya air tersebut aman digunakan Carlo untuk berenang. Nah, sekarang om dokter mau ambil sampel sirip dan lendir ya. Tapi sebelumnya, biar gak ngelawan diberi obat tidur dulu. Tuh, Carlo udah terlihat tenang. Baru deh om dokter melakukan pengecekan menggunakan mikroskop. Jurus ke penyakit bakterial. Nah, di sana juga ada, kita sebutnya adalah hole in the head atau lubang di kepala ikan. Nah, biasanya hole in the head ini bisa disebabkan oleh protozoa juga. Namanya adalah protozoa hexamita. Dari hasil pemeriksaan bagian kepala, Carlo ternyata ada parasit dan jamu. Nah, setelah kita coba periksa sampel lendir dan siripnya, ternyata tidak ditemukan si protozoa tersebut. Hanya kita coba untuk pemberian antibiotik, baik itu melalui injeksi maupun secara topikal di ikan. Harapannya dalam beberapa minggu ke depan, si ikan sudah bisa kembali seperti semula. Sehat-sehat selalu ya kamu Carlo, makan yang banyak ya, biar cepat sembuh, biar kamu bisa berenang dengan bebas ya. Ajak kami berenang ya nanti, kalau kamu sudah sembuh. Terima kasih telah menonton!